Pemirsa dua kelompok ormas terlibat bentrok di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua korban terluka akibat terkena senjata tajam. Seorang pria dipopong rekannya ke angkutan kota di Jalan Jembatan Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria ini mengalami luka pada kedua kakinya saat dua kelompok ormas terlibat bentrok. Sebelumnya markas ormas kelompok Banten di Jalan Jati Bundar didatangi sekelompok pria dari ormas lain. Tanpa penyebab pasti mereka membawa senjata tajam dan mengamuk. Dua korban dari anggota ormas Banten luka parah terkena senjata tajam. Para korban dievakuasi ke rumah sakit Tarakan untuk mendapat pertolongan medis. Tahu-tahu mereka nyerang pakai senjata semua curit. Nah, dengan adanya penyerangan itu, karena kami ini kawan-kawan anggota enggak ada yang bawa senjata, dia juga ngajak-ngajak kantor. Alhasil ada yang kena selurit dua orang udah dibawa ke rumah sakit. Untuk mengantisipasi bentrok susulan, polisi disiagakan untuk mengawal pengamanan di kawasan pasar Tanah Abang. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, AINews, melaporkan.